Assalamualaikum Jika diantara kita sedang menginginkan sebuah mobil yang kita impikan apa saja sih hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan selain harga, model, dan biaya perawatan Ya, tentu saja fitur keselamatannya Satu hal ini merupakan bagian yang tidak boleh kita anggap remeh karena walaupun kita tidak berharap terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan namun tetap saja kita akan sangat memerlukannya untuk mengurangi resiko kelumpang entah itu kita atau bahkan keluarga yang kita sayangi Terdapat banyak sekali fitur keselamatan yang disematkan pada mobil pada era modern seperti sekarang dan kali ini saya akan membahas apa saja fitur-fitur keselamatan tersebut Fitur keselamatan secara umum dibagi menjadi dua yaitu Active Safety dan Passive Safety Active Safety merupakan fitur keselamatan yang bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan Sedangkan Passive Safety merupakan fitur keselamatan yang bertujuan melindungi kelumpang di kabin saat terjadi kecelakaan Sebagai catatan, nama-nama pada fitur berikut bisa berbeda sesuai dengan merek pabrikannya masing-masing Namun yang jelas, prinsip kerja yang dimiliki teknologi tersebut adalah sama saja Beberapa yang merupakan bagian dari Active Safety fitur adalah sebagai berikut Anti-Lock Braking System ABS adalah suatu sistem pengereman pada kendaraan motor atau mobil yang mencegah penguncian roda saat terjadi penguncian keras atau mendadak Sistem yang diadopsi dari teknologi persawat terbang ini bekerja apabila pada mobil terjadi pengereman keras Sehingga sebagian atau semua roda terhenti, sementara mobil masih melaju yang membuat kendaraan tidak terkendali Kondisi ini tentu sangat berbahaya, terutama di jalan licin dan kelokan Efek dari penggunaan sistem ABS adalah mobil tetap dapat dikendalikan dan jarak pengereman pun semakin efektif Sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan Electronic Brake Force Distribution EBD merupakan suatu sistem yang bekerja membagi daya pengereman ke 4 roda secara merata Dengan cara memberi tekanan brake oil pada masing-masing master silinder sesuai beban kendaraan Sistem ini juga masih ada keterkaitan dengan sistem ABS EBD menggunakan ABS untuk menyesuaikan pengereman di semua roda tergantung dengan kebutuhan Yang berujung pada keamanan dan kenyamanan para penumpang Brake Assist Brake Assist merupakan fitur keselamatan kendaraan yang dirancang untuk membantu pengemudi Agar berhenti lebih cepat pada saat pengereman darurat Ketika pengemudi mengijak rem dengan cepat dan dalam Lebih dari ambang batas normal ECU atau controller akan membaca bahwa mobil sedang dalam pengereman darurat Hal ini akan memberikan sinyal ke modul untuk memberikan daya tekan yang lebih pada brake caliper Vehicle Stability Control Fitur keselamatan ini bisa menjegah mobil mengalami understeer atau oversteer ketika menikuh Prinsip dasar dari Stability Control yaitu dengan mengontrol fraksi roda Agar selalu seimbang ketika mobil berbelok atau melewati jalan yang licin Selain itu putaran engine juga diatur sesuai dengan signal inputan dari beberapa sensor Yang disematkan pada mobil sehingga pada kondisi tertentu putaran engine akan diturunkan Sehingga kecepatan mobil bisa terkontrol dan stabil Heel Start Assist Heel Start Assist atau Heel Hold merupakan suatu sistem yang membantu pengendara agar mobil tidak mundur saat ketika awal mobil berjalan ditanjakan Sistem akan melakukan pengereman pada tiap roda ketika pengendara menekan switch HSA Sehingga pengendara tidak perlu mengaktifkan parking brake saat berhenti Kemudian ketika pengendara mulai menjalankan mobil cukup injak pedal gas saja Dan tanpa pergerakan mundur sesaat mobil akan start ditanjakan dengan sempurna Traction Control System Traction Control System berfungsi untuk menjaga traksi atau cengkeraman ban terhadap permukaan jalan Sehingga memungkinkan mobil tidak slip saat kondisi jalan lisin Sensor yang disematkan pada tiap-tiap roda akan membaca putaran pada saat mobil berjalan dengan disertai pembacaan sensor steering dan sensor lainnya Sensor tersebut akan memberikan sinyal ke ECU yang kemudian akan diproses sehingga traksi tetap terjaga Selain itu, ECU juga akan mengatur putaran engine agar tetap konstan ketika TCS sedang bekerja Tire Pressure Monitoring System TPMS merupakan sebuah sistem elektronik yang dirancang untuk memonitor tekanan udara di dalam semua ban pneumatik pada mobil atau kendaraan lainnya Terdapat sensor yang terpasang pada masing-masing ban yang berfungsi sebagai pembaca tekanan udara secara real-time Tekanan yang terbaca akan dikirimkan ke monitor panel dengan tujuan untuk memberikan peringatan bagi pengemudi atau Anda sebagai pemilik mobil terhadap ban jika terjadi hal-hal yang diluar dugaan Seperti ban bocor, kempes, suhu ban, serta tekanan udara jika terlalu tinggi Kamera dan sensor parkir Fungsi dasar dari kamera maupun sensor parkir pada mobil yaitu untuk membantu pengemudi ketika akan mundur atau akan parkir Untuk mobil modern saat ini, rata-rata sudah terpasang kamera 360 Kamera tersebut terpasang pada beberapa komponen pada mobil, mulai dari spion, grill, maupun bagian belakang mobil Pengemudi juga akan langsung dapat mengetahui kondisi di sekeliling mobil dengan melihat layar yang ada pada dashboard Bahkan di beberapa mobil, fitur ini berperan penting pada autonomous parking system atau parkir mobil secara otomatis Smart City Brake Support Smart City Brake Support merupakan fitur yang memungkinkan mobil untuk mengurangi kecepatan dengan menjaga jarak aman terhadap mobil yang ada di depannya Selain itu, sistem ini juga akan memaksa mobil agar berhenti dengan sempurna saat mobil sudah berjarak yang relatif dekat atau sekitar 1 meter dari objek Rem pada tiap roda akan aktif sesuai dengan perintah ECU Atas dasar sensor infrared yang tersemat pada bagian belakang spion tengah atau tergantung kripe mobilnya Pada dasarnya, sensor tersebut akan mendeteksi adanya objek yang ada di depan mobil dan terhindar dari resiko menabrak Blind Spot Monitoring System Terima kasih telah menonton!